Residen Rusia Vladimir Putin mengatakan negaranya tak pernah menolak untuk berdamai dengan Ukraina. Putin bahkan mengakui dirinya menunggu perdamaian itu karena butuh persetujuan dari kedua belah pihak. Namun menurut Putin, hal yang membuat perdamaian ini sulit untuk direalisasikan adalah serangan-serangan dari Ukraina yang belakangan sering terjadi. Putin mengatakan hal tersebut saat berada di sebuah konferensi pers setelah bertemu dengan para pemimpin Afrika di St. Petersburg pada Jumat 28 Juli 2023. Dalam pertemuan itu, Afrika berupaya untuk menengahi konflik Rusia-Ukraina agar melakukan perjanjian untuk berhenti menyerang. Putin mengatakan salah satu poin dalam inisiatif itu ialah gencatan senjata di perang Rusia dan Ukraina. Mendengar hal itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak ide gencatan senjata saat ini. Sebab Rusia akan mengontrol atas hampir 1 per 5 wilayah negara itu. Alasan lainnya ialah gencatan senjata yang akan memberi waktu bagi pasukan Rusia untuk menyusun kembali kekuatan setelah perang selama 17 bulan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!